Kaka Yuan dan Bibi Eleven ada di sini. Aku tidak membunuhnya, aku hanya membuatnya pingsan dan hendak membantu mereka berdua melarikan diri. Ini bibiku, Mo Xiang Tong, dan ini temannya, Jing Leng Bei. Mo Wu Ji tidak menyembunyikan apapun. Yuan Zengi menghela napas lega, baguslah. Tidak terjadi apa-apa padanya setelah dia pingsan. Ayo pergi, aku akan membantumu. Mo Wu Ji ragu sejenak sebelum berkata, sebelum aku pergi, aku sebenarnya ingin melakukan hal lain. Aku ingin membunuh orang yang menjual bibiku. Mo Xiang Tong berkata, Wu Ji, panggil saja aku Xiang Tong. Aku lebih muda darimu, jadi tidak nyaman bagiku memanggilmu bibi. Kalimat ini tidak salah. Menyebut Mo Xiang Tong sebagai bibi memang membuat Mo Wu Ji sedikit tidak nyaman. Lagipula, dia bukanlah Mo Sing He yang asli, tapi Mo Wu Ji yang terlahir kembali. Yuan Zengi terkekeh, baiklah kalau begitu. Aku akan membantumu. Akan sulit bagimu untuk membunuh orang itu sendirian, jadi bibi 11 dan aku akan membantumu. Jangan meremehkan para pedagang ini. Beberapa orang kaya dapat menyewa penjaga yang bahkan lebih kuat dari kita. Aku akan pergi juga, kata Ding Buer buru-buru. Mo Wu Ji menghentikan Ding Buer, Buer, kamu tetap di sini. Jika terjadi sesuatu, kita masih bisa berkomunikasi. Bibi 11, kamu juga tidak perlu pergi. Semakin banyak orang, semakin banyak pula targetnya. Wu Ji benar. Aku dan Bibi 11 saja sudah cukup. Buer dan Bibi 11 akan tinggal. Bahkan jika seorang pedagang memiliki beberapa teman, itu tidak akan cukup bagiku untuk membunuh, kata Yuan Zengi. Bibi 11 melambaikan tangannya, aku harus pergi. Siang Tong dan Leng Bei adalah gadis biasa. Akan berbahaya jika mereka melarikan diri sendirian. Mo Siang Tong segera berkata, aku telah melarikan diri sendirian di hutan belantara selama dua tahun. Aku tahu cara bertahan hidup. Bibi 11 tersenyum, meski begitu, bagaimana kalau kita bertemu lebih banyak bandit? Yuan Zengi menganggup, Bibi 11 benar. Dengan metode Bibi 11, bahkan sekelompok bandit kuda tidak akan cukup untuk membunuhnya. Bukankah ini akan menunda kesempatan Bibi 11 untuk pergi ke ibu kota kekaisaran? Bagaimana kalau begini, aku akan mengirim mereka pergi? Mo Wu Ji tiba-tiba merasa sedikit bersalah. Bagaimanapun juga, Mo Siang Tong adalah bibinya. Dia sebenarnya tidak berpikir untuk mengantar mereka pergi secara langsung. Terus terang, dia enggan melepaskan kesempatan pergi ke ibu kota kekaisaran. Bagaimanapun juga, kesempatan ini terlalu berharga baginya. Ada satu hal lagi yang tidak disadarinya. Dia tidak benar-benar memperlakukan Mo Siang Tong sebagai saudara iparnya. Mungkin itu hanya karena marah. Dengan kata lain, jika Mo Siang Tong adalah Yan Er, betapapun sulitnya, dia akan tetap pergi bersama Yan Er. Bibi 11 tersenyum, Wu Ji, dulu aku mengira Zenyi adalah satu-satunya teman sejati yang kukenal, lelaki sejati yang tidak munafik atau sok penting. Tapi setelah kita minum kemarin, aku senang bisa mengenalmu lagi. Pada titik ini, Bibi 11 tiba-tiba bernyanyi lembut, berapa banyak sahabat karib yang dimiliki orang di dunia ini, berapa banyak persahabatan yang dapat bertahan selamanya. Jika aku dapat memiliki teman sepertimu, mengapa aku tidak dapat mengusir mereka? Selain itu, saya lebih tua dan saya tidak memiliki akar roh, jadi tidak masalah apakah saya pergi ke ibu kota kekaisaran atau tidak. Adapun guru itu, saya tidak akan bermain dengannya lagi. Karena Bibi 11 sudah berbicara sampai sejauh itu, jika mau uji mengatakan sesuatu yang lain, dia akan terlihat sok. Terkadang, kata teman memang terasa sangat berat. Jika suatu saat Bibi 11 membutuhkan bantuannya, dia tidak akan segan-segan membantunya. Kenapa dia mengucapkan kata-kata sombong seperti itu? Dia berkata dengan tulus, Bibi 11, kamu, Zenyi, dan Buer akan selalu menjadi sahabatku. Sejak dia datang ke sini, dia telah menghadapi berbagai situasi hidup dan mati, dan juga mendapatkan beberapa teman sejati. Celepuk Jing Lengbei tiba-tiba berlutut dan terisak, Tuan Mudam Mo, setelah Anda menangkap orang itu, Tolong bantu saya bertanya kepadanya siapa yang ingin menghancurkan klan Jing saya. Mau uji memberi isyarat kepada Mo Siang Tong untuk menarik Jing Lengbei berdiri, Jangan khawatir, aku pasti akan membantumu bertanya. Setelah mengatakan ini, dia menatap Mo Siang Tong dan bertanya, Apakah kamu tahu latar belakang Ju Hui di prefektur Kin Utara saat ini? Adik perempuannya, Ju Chai Yun, adalah selir kesayangan Si Tukian dari negara Cheng Yu. Ku dengar dalam dua tahun terakhir, Si Tukian telah memanjakan wanita lain, menyebabkan Ju Chai Yun tidak lagi disukai. Hanya dengan satu kalimat dari Mo Siang Tong, Mau uji benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Tidak heran jika posisi klan Mo sebagai penguasa prefektur Kin Utara direnggut. Si tua bangka Si Tukian, suatu hari aku akan menyelesaikan masalah denganmu. Pada saat yang sama, Mau uji akhirnya mengerti mengapa ia bisa melarikan diri dari pisau daging Si Tukian. Alasan utamanya adalah karena Ju Chai Yun tidak lagi disukai. Ju Chai Yun tidak lagi disukai, jadi tentu saja dia tidak akan mempermasalahkan hal itu menjadi gila. Di sisi lain, Ju Hui dari Kin Utara belum menerima kabar apapun tentangnya, itulah sebabnya dia tidak punya waktu untuk menghadapinya. Mau uji yakin bahwa jika dia tetap tinggal di Rao Zhou, dia akan mendapat masalah besar. Meninggalkan Rao Zhou terlalu cepat. Siapakah yang ingin meracuninya? Ayo cepat pergi. Jika kita terlambat, kita mungkin kehilangan kesempatan ini. Mau uji hanya membuang pemikiran ini ke dalam benaknya. Dia tahu bahwa Tuo Baki akan menemukan seseorang untuk membunuh pedagang gemuk itu, dan akan lebih baik jika dia dan Yuan Zhe Nyi bisa menjadi nelayan. Meskipun hari sudah senja, tempat berkumpulnya sementara di tepi pantai untuk konferensi gerbang abadi musim semi ini masih ramai dengan orang-orang. Mau uji, Yuan Zhe Nyi, BB11, Mo Siang Tong, dan Jing Lengbei menuntun kuda mereka saat berjalan di antara kerumunan. Tidak ada yang memperhatikan mereka. Kamu keluar tepat pada waktunya. Orang itu baru saja akan pergi, dan ada cukup banyak orang di sekitar, Yuan Zhe Nyi terkeke sambil melihat ke arah kereta kuda yang berangkat. Begitu kereta kuda sudah jauh dari kerumunan, Yuan Zhe Nyi segera berkata, Ayo, ikuti mereka. Mau uji menghentikan Yuan Zhe Nyi, Zhe Nyi, tunggu. Tuo Baki telah memerintahkan orang-orang untuk mengikuti di belakang mereka. Kita hanya harus menunggu dan menjadi nelayan. Haha, Yuan Zhe Nyi tertawa, orang itu benar-benar mendekati kematian. Sepertinya dia berpikir bahwa dia memiliki lebih banyak orang di sisinya, jadi dia terburu-buru untuk bereinkarnasi. Mau uji mencibir, orang ini tidak terburu-buru untuk bereinkarnasi. Dia terburu-buru untuk mendapatkan sejumlah uang lagi. Masih ada dua hari lagi sebelum kapal menuju gerbang dewa musim semi tiba. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan beberapa budak wanita untuk dijual. Saya yakin selama tidak ada kecelakaan, orang itu akan kembali besok. Inilah akibat dari sikap serakah. Jika pedagang gemuk ini tidak berangkat semalaman untuk menyiapkan budak wanita gelombang kedua setelah mendapatkan sejumlah uang ini, dan malah menunggu kapal berangkat untuk konferensi gerbang abadi musim semi, dia pasti akan baik-baik saja. Bahkan jika mau uji ingin membunuhnya, dia tidak akan menyerah pada kesempatan untuk mengikutinya. Memang, tidak lama kemudian, mau uji melihat Jia Jing dan dua orang lainnya mengikuti di belakang pedagang gemuk itu. Kita bisa pergi sekarang, kata mau uji setelah memastikan bahwa kedua kelompok orang itu telah pergi jauh. Dua jam kemudian, Yuan Zengi tiba-tiba membuat isyarat tangan, menghentikan langkah mereka berlima, mereka sudah bertarung di depan. Semuanya, bungkus kuku dan mulut kudanya dan hati-hati menyelinap. Mau uji mendengarkan dengan saksama selama beberapa saat, dan sesekali mendengar suara senjata beradu. Dia tidak bisa tidak mengagumi Yuan Zengi. Wuji, tempat ini melawan arah angin, dan kamu belum pernah berkultivasi sebelumnya. Kamu tidak akan bisa mendengar apapun dari sini. Ikuti saja Zengi, kata Bibi Eleven sambil tersenyum ketika melihat mau uji mendengarkan dengan saksama. Mau uji tahu bahwa Bibi Eleven tidak berbohong. Alasan kenapa dia bisa mendengar adalah karena dia telah membuka salah satu meridiannya. 42. 20 menit kemudian, di bawah pimpinan Yuan Zengi, semua orang merangkak di balik sebuah bukit kecil. Dengan bantuan cahaya bulan, mereka dapat melihat dengan jelas situasi di bawah. Melihat situasi di bawah ini, mau uji menyadari betapa konyolnya rencananya untuk membunuh pedagang gemuk itu secara diam-diam. Meskipun 7 hingga 8 orang telah tewas, pedagang gemuk itu sebenarnya memiliki bawahan yang sangat kuat. Orang ini bertarung melawan dua orang, dan salah satunya adalah Jia Jing. Jia Jing datang bersama tiga orang, tetapi sekarang hanya tinggal dua orang. Ini berarti salah satu dari mereka telah terbunuh. Aku terlalu gegabuh. Jika aku datang sendiri, aku akan kembali dengan tangan hampa, mau uji menghela nafas. Yuan Zhenyi berkata, kamu tidak bisa disalahkan. Pedagang gemuk ini tidak sederhana. Pedagang biasa tidak akan memiliki ahli seperti itu di sisinya. Beberapa menit berlalu, bawahan terakhir pedagang gemuk itu ditusuk di bahunya oleh pedang Jia Jing, dan pedang di tangannya menusuk ke pinggang rekan Jia Jing. Di saat yang sama, Jia Jing dan rekannya terjatuh ke tanah, terluka parah. Jia Jing mengikutinya, dan dengan ayunan pedangnya, kepala bawahan terakhir saudagar gemuk itu terjatuh ke tanah. Pedagang gendut itu sudah terluka parah, tapi dia tidak memohon ampun saat dia duduk di sisi gerbong. Dia mungkin tahu bahwa memohon belas kasihan tidak ada gunanya saat ini. Anda bisa pergi. Setelah mengatakan ini, tubuh Yuan Zhenyi berkelebat, dan seperti seekor ular, dia meluncur menuruni bukit. Jia Jing, yang baru saja membunuh lawannya, sangat kelelahan. Namun, dia melihat kapak Yuan Zhenyi. Sial! Suara tajam terdengar. Jia Jing mundur beberapa langkah dan jatuh ke tanah. Siapa kamu? Beraninya kamu menyerangku. Saya adalah bawahan pangeran muda wilayah Xuanliang. Kami belum membentuk permusuhan apapun, selama kamu melepaskannya. Ucapan Jia Jing tiba-tiba terhenti. Dia melihat Mouji turun dari bukit. Dia secara alami mengenali Mouji, dan dia juga mengenali Mo Siang Tong dan Jing Lengbei, yang mengikuti di belakang Mouji. Saat ini, dia tahu bahwa dia sudah selesai. Kemunculan Jing Lengbei di sini berarti orang-orang ini berani menyentuh pangeran muda, jadi mengapa mereka tidak berani menyentuh pelayan keluarga seperti dia? Uh, suara Jia Jing berhenti sejenak. Kapak Yuan Zenyi berputar dan membelah kepala Jia Jing menjadi dua. Setelah itu, Yuan Zenyi berjalan ke arah rekan Jia Jing yang terluka dan menebasnya dengan kapaknya. BB-11 menatap Mouji dan berkata sambil tersenyum, Wuji, sudah kubilang tidak perlu bantuan. Dengan kemampuan Zenyi, dua udang berkaki lunak ini sungguh tidak cukup baginya. Meskipun ia pernah mengalami krisis hidup dan mati di hutan kabut guntur, Mouji belum pernah melihat pemandangan berdarah seperti itu. Untuk sesaat, indranya tidak terbiasa dengan hal itu. Yang rendahan ini, Yong Yong, terima kasih Tuan Muda karena telah menyelamatkan hidupku. Jika bukan karena kedatangan Tuan Muda yang tepat waktu, orang rendahan ini akan kehilangan nyawanya. Orang rendahan ini rela memberikan seluruh kekayaannya kepada Tuan Muda untuk membalas budimu karena telah menyelamatkan hidupku. Yang tidak diduga Mouji adalah setelah pedagang gendut itu melihat Mouji, dia malah berdiri dengan gemetar dan menangkupkan tinjunya untuk berterima kasih kepada Mouji karena telah menyelamatkan hidupnya. Mouji tidak percaya bahwa orang ini tidak tahu bahwa ia berada di sini bukan untuk menyelamatkan seseorang, melainkan untuk membunuh. Dia tidak bisa tidak mengagumi kurangnya integritas orang ini. Gendut, kamu terlalu banyak berpikir. Coba saya tanya, dari mana Anda mendapatkan kedua wanita ini? Jangan mencari alasan, dan jangan membicarakan kondisi. Jika suasana hati saya sedang baik, saya mungkin akan memberi Anda kematian yang cepat. Jika suasana hati saya sedang buruk, saya tidak akan membunuh Anda, tetapi saya akan mengupas kulit Anda dan mencabut tendon Anda. Mouji melihat Yong Yong hendak berbicara, jadi dia langsung menghentikannya dari memohon. Itu adalah bandit kuda Ling Yong dari prefektur Wusue, lebah ekor hitam. Jadi maksudmu yang menghancurkan klan Jing adalah lebah ekor hitam? Mouji bertanya mewakili Jing Lengbei yang gemetar di sampingnya. Aku tidak tahu, aku benar-benar tidak tahu, kata Yong Yong tergesa-gesa. Mouji menatap Jing Lengbei dan berkata, seharusnya itu dilakukan oleh lebah ekor hitam. Tidak perlu bertanya lebih jauh. Jing Lengbei berlutut di tanah dan menangis terseduh-seduh. Ia pernah mendengar nama lebah ekor hitam sebelumnya. Mouji mengangkat pisaunya dan memenggal kepala Yong Yong. Percikan darah membuatnya merasa sangat tidak nyaman, tetapi dia tahu ada beberapa hal yang harus dia alami. Tidak perlu membicarakan bagaimana lemak ini menjual Mo Siang Tong. Hanya berdasarkan fakta bahwa ia menjual wanita, Mouji tidak akan menunjukkan belas kasihan. Yuan Zeni dengan terampil mencari koin emas dan perak di tubuh kerumunan. Termasuk uang kertas emas, ia menemukan total 16.000 koin emas dan 1.000 koin perak. Yuan Zeni memberikan semua koin emas itu kepada Mouji. Perjalanan ini awalnya disarankan oleh Mouji. Mouji tidak menyimpan koin emas itu, tetapi mengeluarkan 20.000 lembar uang emas. Ia membagi uang itu menjadi tiga bagian dan memberikannya kepada Bibi 11, Mo Siang Tong, dan Jing Lengbei, Bibi 11, cepat bawa mereka pergi dari sini. Oke, Bibi 11 tidak membuang waktu, dan menyimpan uang kertas emas itu. Mo Siang Tong tahu bahwa Mouji akan pergi ke ibu kota kerajaan, dan tidak akan bisa membawanya. Terlebih lagi, Mouji juga merupakan anggota klan Mo, jadi dia tidak banyak bicara dan menyimpan koin emas itu. Jing Lengbei yang ragu-ragu telah melihat tindakan Bibi 11. Dia tahu bahwa menolaknya hanya akan membuat Bibi 11 tidak senang, jadi dia menyimpan saja koin emas itu. Wuji, di masa depan, Mo Siang Tong memandang Mouji dengan sedikit ragu. Mouji berkata dengan sungguh-sungguh, di masa depan, jika aku memiliki kemampuan, aku akan melunasi hutang klan Mo. Ada satu kalimat lagi yang tidak diucapkan Mouji. Jika dia tidak memiliki kemampuan di masa depan, maka dia hanya bisa melupakan masalah klan Mo. Ayo pergi, Bibi 11 menaiki kudanya. Kata-kata dan tindakannya sangat lugas. Jing Lengbei berjalan di depan Mouji dan Yuan Zengi, membungku dua kali, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menaiki kudanya juga. Aku sangat mengagumi Jing Lengbei ini. Ada beberapa hal yang tidak perlu dikatakan, kata Yuan Zengi penuh penghargaan saat dia melihat Bibi 11 dan yang lainnya pergi. Setelah suara ketiganya menghilang di bawah sinar bulan, Yuan Zengi berkata, Ayo pergi juga. Kita tinggalkan saja mayat-mayat ini di sini. Mo Uji menatap Jia Jing dan berkata, kita tinggalkan saja mayat-mayat lainnya di sini, tapi Jia Jing harus menghilang. Yuan Zengi segera mengerti dan tertawa, Wuji, ini adalah langkah yang bagus. Aku sebenarnya tidak menyangkanya. Setelah hirup pikup malam, tepi pantai tampak agak sepi di pagi hari. Ah, teriakan terdengar dari restoran Yuehai. Bahkan teriakan itu terdengar di luar restoran. Seorang pelayan berlari ke pintu secepat yang dia bisa. Nomor A17 mengetuk pintu dengan kuat, bantuan apa yang Anda butuhkan. Saat ini, di restoran Yuehai, semua orang yang menginap di sini adalah tamu biasa. Tidak ada seorang pangeran muda. Kamar manapun di sini bisa jadi adalah pangeran muda suatu negara atau pangeran dari prefektur. Oleh karena itu, seorang pangeran muda atau pangeran muda tidak berharga di sini. Suara Tuobaki yang marah terdengar, tadi malam, seseorang memukulku hingga pingsan. Tidak, itu tidak benar, mereka bahkan merampas budak perempuanku. Tunggu, di mana Jia Jing? Mengapa dia belum kembali? Setelah mengucapkan kalimat pertama dan kedua, Tuobaki akhirnya teringat apa yang telah diperintahkannya kepada anak buahnya sebelum ia pingsan tadi malam. Ia pun langsung terdiam. Sekalipun dia seorang pangeran muda, dia akan mendapat masalah serius jika dia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh salah seorang pedagang di sini. Begitu dia ditemukan, akan menjadi masalah lain jika dia bisa keluar dari tempat ini, apalagi ibu kota kekaisaran. Ini bukan urusanmu. Aku hanya mengalami mimpi buruk. Tuobaki melambaikan tangannya ke arah pelayan. Hal semacam ini tidak dapat dibicarakan. Pelayan itu memperlihatkan ekspresi jijik di wajahnya saat dia berbalik dan pergi, tidak lagi peduli dengan pangeran muda gila ini. 43. Saat Mouji dan Yuanzen kembali ke tenda mereka, mereka langsung tertidur tanpa rasa khawatir. Bahkan jika Tuobaki tahu bahwa mereka lah pelakunya, dia tidak akan bisa melakukan apapun tanpa bukti. Saat Mouji bangun, hari sudah siang. Setelah mandi, dia hendak bertanya kepada Dingbuer apakah Tuobaki sudah bergerak ketika dia melihat Dingbuer berjalan dari arah restoran Yuehai. Uji, nona kecil sedang mencarimu, teriak Dingbuer dari jauh. Mouji baru saja akan menuju ke Hotel Hayat untuk mencari informasi lebih lanjut. Ketika dia mendengar bahwa Han Ning sedang mencarinya, itu adalah waktu yang tepat. Tunggu, bisik Dingbuer sambil mendekati Mouji. Mouji, hati-hati. Sepertinya ini bukan hal yang baik. Ketika Peng Mauhua memberitahuku tentang hal ini, dia agak ragu-ragu. Mouji menepuk bahu Dingbuer, apa yang bisa terjadi di tempat seperti ini? Jangan khawatir, saya hanya kebetulan ingin bertanya tentang sesuatu. Ketika Mouji tiba di restoran Yuehai, orang pertama yang dilihatnya adalah Tuobaki. Tuobaki bertanya kepada pelayan restoran apakah ada orang tidak relevan yang datang kemarin. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Tuobaki, dia tetap menerima koin emas dari Mouji. Akan tetapi, lebih baik menghindari masalah, jadi dia hanya berkata tidak. Huff. Melihat Mouji berjalan menuju restoran, Tuobaki mendengus dingin dan berbalik untuk naik ke atas. Namun, setelah melangkah beberapa langkah, dia menoleh ke belakang dan menatap Mouji sambil mengerutkan kening. Mengapa orang yang menyerangnya kemarin terlihat sangat mirip dengan orang di depannya ini? Mouji melirik Tuobaki. Saat dia hendak menyuruh penjaga toko untuk mencari Han Ning, dia mendengar suara Peng Mauhua, Wuji, nona kecil ingin aku memberitahumu, kali ini, kali ini. Sebuah firasat buruk muncul di hatinya. Segera, dia mendengar Peng Mauhua berkata, Wuji, nona kecil tidak dapat membawamu ke Changluo kali ini. Bahkan Peng Mauhua merasa sulit mengucapkan kata-kata tersebut. Dia memiliki kesan yang baik terhadap Mouji. Jika bukan karena Mouji yang menemukan dua batang rumput api berdaun dua, maka akan berbahaya bagi mereka untuk terus tinggal di hutan kabut guntur. Terlebih lagi, Mouji adalah orang yang mudah bergaul. Selama mereka tidak menemukan masalah dengannya, dia pasti tidak akan ikut campur dalam urusan mereka. Mengapa? Suara Mouji berubah dingin. Tempatnya tidak diberikan oleh Han Ning karena kebaikan. Dengan kata lain, dia menggunakan dua tangkai rumput api berdaun dua untuk menukarnya. Berpikir kembali ke kemarin, orang itu menggunakan buah roh untuk ditukar dengan posisi sebagai murid pekerja serabutan. Jika dia menukarnya dengan kesempatan untuk pergi ke Changluo sebagai pembantu rumah tangga, itu akan sangat berharga. Ini, Peng Mauhua ragu-ragu sejenak, lalu akhirnya berkata dengan pasti, karena nona kecil dipercayakan oleh seseorang untuk membawa orang yang sangat penting kemari, jadi. Bahkan jika Han Ning tidak membawanya ke Changluo, dia masih memikirkan cara untuk sampai ke sana. Jika dia tidak pergi ke Changluo, hanya kematian yang menantinya. Saudara Peng, aku ingin bertemu nona kecil. Aku ingin tahu apakah nona kecil mengatakan hal ini secara pribadi. Mau uji berkata-kata demi kata. Dia telah melihat sifat manusia yang berubah-ubah. Dia bahkan bisa menikam dari belakang kekasihnya yang telah bersamanya melalui hidup dan mati. Dia dan Han Ning bahkan tidak bisa dianggap sebagai teman. Bagaimana dia bisa melupakan dua rumput api berdaun dua dengan mudah? Tidak ada alasan khusus. Hanya saja ada seseorang dari keluarga ku yang datang dan ingin pergi ke Changluo. Aku tidak punya pilihan selain membiarkanmu sedikit menderita. Tentu saja, jika kamu bersedia bersujud kepadaku dan merangkak turun dari sini, aku dapat membantumu memohon. Suara sarkastik Chao Hao terdengar saat dia mengangkat kakinya. Benar, orang ini. Mau uji mengepalkan tangannya dan berusaha sekuat tenaga menenangkan diri. Kau bau kemanapun kau pergi. Aku tahu kau belum pernah bertemu kumbang kotoran. Kembalilah dan angkat kuku kotoranmu, lalu tanyakan pada orang tuamu. Aku akan membunuhmu. Chao Hao masih muda dan gegabuh. Jika dia diejek oleh seseorang yang berstatus sama dengannya, dia masih bisa mentolerirnya. Sekarang dia diejek oleh pembantu rumah seperti mau uji, bagaimana dia bisa mentolerirnya? Seorang pembantu rumah tangga di samping Chao Hao dengan cepat menariknya kembali, pangeran kecil, kamu tidak bisa melakukan apapun sekarang. Akan ada banyak kesempatan saat kita naik kapal. Mau uji tidak peduli pada Chao Hao setelah memarahinya. Sebaliknya, dia memandang Han Ning, nona Han, saya ingin tahu apakah itu ide Anda untuk tidak mengizinkan saya mengikuti Anda ke Changluo. Meskipun dia tahu ini adalah kebenaran, dia harus mendengarnya dari Han Ning. Dia tidak mengemis untuk posisi ini, tetapi dia mendapatkannya dengan kemampuannya sendiri. Ekspresi rasa bersalah melintas di wajah Han Ning, tapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya, maafkan aku, mau uji. Aku tidak memikirkannya saat itu. Bagaimana kalau kau meminta maaf kepada pangeran muda Chao? Mau uji berkata dengan dingin, siapa yang mengira mereka adalah keluarga Chao Ohusue. Mereka berani meminta maaf padaku. Jepit rambut biok ini adalah peninggalan ayahmu. Jika kamu mengalami kesulitan di masa mendatang, kamu dapat pergi ke klan Yue Changluo untuk mencari Yue Kionying. Juga, aku mengikutimu ke Changluo bukan karena amal klan Hanmu, tapi karena kemampuanku sendiri. Hari ini, saya tidak akan meminta rumput api berdaun dua dari Anda. Di masa depan, saya tidak lagi berhubungan dengan klan Han Anda. Setelah itu, mau uji mengeluarkan jepit rambut biok yang dibungkus dan memasukkannya ke tangan Han Ning. Sambil tertawa, dia berkata, jika kamu tidak menginginkanku di sini, akan ada tempat lain untukmu. Selamat tinggal. Mau uji berbalik dan pergi setelah menyelesaikan kalimatnya. Saat dia berjalan keluar dari restoran, dia tiba-tiba teringat bahwa lebah ekor hitam yang membunuh Jing Lengbei berasal dari prefektur Wusue. Cao Hao adalah pangeran kecil dari prefektur Wusue. Jika lebah ekor hitam benar-benar ada hubungannya dengan prefektur Wusue, dia harus membantu Jing Lengbei menyelesaikan masalah ini. Di masa depan, dia akan membantu Jing Lengbei untuk membalas kebaikan klan Jing karena telah menerima Mo Siang Tong. Han Ning memegang jepit rambut biok itu dan menatap kosong saat mau uji pergi. Dia tidak mengerti mengapa ayahnya meninggalkan jepit rambut biok itu untuk mau uji. Ini pertama kalinya aku melihat pelayan sombong seperti itu. Jika dia berada di bawahku, aku akan mengulitinya hidup-hidup. Melihat punggung mau uji menghilang, Cao Hao yang marah hanya bisa memarahinya. Tuo Baki, yang ingin menangkap mau uji dan menginterogasinya, melihat bahwa mau uji bahkan tidak menaruh perhatian pada Cao Hao, jadi ia tidak berani mengejarnya. Dia sendirian sekarang. Jika dia kehilangan muka di depan seorang pelayan, itu tidak ada gunanya. Uji, apakah terjadi sesuatu? Kamu tampaknya sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Ketika mau uji kembali ke tenda, Yuan Zeni dan Ding Buer sedang menunggunya. Sepertinya Ding Buer telah menebak sesuatu dan memanggil Yuan Zeni. Aku tidak punya kesempatan untuk pergi ke Chang Luo lagi karena aku menyinggung Cao Hao dari prefektur Wusue. Bocah itu pasti menggunakan sesuatu untuk mengancam Han Ning, kata mau uji dengan sedih sambil duduk. Yuan Zeni tertawa, Saya pikir ini adalah sesuatu yang serius. Ini hanya masalah kecil. Sekarang Nona 13 telah pergi, kamu bisa ikut denganku. Nyonya 13 dan aku mengikuti cucu Wei Yuan Hou dari negara Chang Yan. Misi kami adalah melindunginya sampai dia mencapai Chang Luo. Begitu dia menemukan gerbang, aku bisa pergi kapan saja. Jadi, aku bisa membawamu ke sana tanpa masalah. Mau uji sangat gembira. Ini adalah secerca harapan. Dia mengikuti Han Ning bukan karena dia ingin menjadi pelayan, tapi karena dia ingin pergi ke Chang Luo. Setelah menyelesaikan masalah pergi ke Chang Luo, mau uji, Yuan Zeni dan Ding Buer mabuk lagi. 44. Mungkin karena rasa bersalah, Han Ning tidak datang menemui mau uji. Dia bahkan tidak mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Tuo Baki juga menjadi tenang. Meskipun ia curiga bahwa mau uji lah yang telah menjatuhkannya, ia tidak ingin terjadi kesalahan dalam perjalanan menuju Chang Luo. Mau uji, Yuan Zeni, dan Ding Buer akan minum anggur setiap hari. Kemudian, mereka akan pergi ke pasar dan mendengarkan Yuan Zeni berbicara tentang dunia kultifasi. Pagi-pagi sekali, mau uji membuka tendanya untuk mandi. Ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat sebuah kapal besar di kejauhan, dia hampir berteriak bahwa itu adalah kapal induk. Kapal besar ini diparkir di tepi laut. Dek di sekelilingnya seukuran beberapa lapangan sepak bola. Jika dia menyertakan kamar Wen Manzu di Dek, luasnya akan mendekati 100 ribu meter persegi. Mau uji menghirup udara dingin. Ini bahkan lebih besar dari kapal induk. Desain utama kapal induk adalah Dek. Namun, kapal ini dirancang agar memiliki Dek di sekelilingnya. Di tengah Dek, terdapat area untuk tempat tinggal. Ruangan-ruangannya tampak tersusun lapis demi lapis, bagaikan rumah dengan halaman yang luas. Apa yang dibutuhkan untuk memindahkan benda sebesar itu? Kapal induk di bumi tidak sebesar ini. Mereka juga membutuhkan tenaga nuklir untuk memindahkannya. Meskipun ada tenaga mekanik di sini, seharusnya tidak ada tenaga nuklir di sini. Uji, apakah kamu terkejut? Aku juga terkejut saat melihatnya tadi. Suara Ding Buer terdengar. Pada saat ini, mau uji menyadari bahwa dia bukan satu-satunya yang terkejut. Lautan itu dipenuhi orang-orang. Uji, cepat berkemas dan ikuti aku ke kapal. Buer, kembalilah dan ikuti nona kecilmu. Yuan Zeni keluar dari kerumunan. Ding Buer juga tahu bahwa jika dia ingin naik ke kapal, dia harus mengikuti Han Ning. Uji, saudara Zeni, aku akan pergi dulu. Kita akan bertemu di Chang Luo. Yuan Zeni tertawa, ada apa, Chang Luo. Kita akan bertemu setelah kita naik kapal. Ada sangat sedikit batasan di kapal ini. Selama Anda punya uang, Anda bisa menjalani kehidupan tanpa beban di kapal. Orang yang dilindungi Yuan Zeni bernama Ji Xing. Dia tampak sangat baik. Ketika mau uji dan Yuan Zeni mengantri untuk naik ke kapal, Ji Xing hanya tersenyum dan menganggup ke arah mau uji tanpa banyak bicara. Satu jam kemudian, mau uji dan Yuan Zeni ditempatkan di sebuah rumah bersama yang dapat menampung 50 orang. Zeni, apa yang bisa kami bantu jika terjadi sesuatu pada Ji Xing? Mau uji bukanlah seorang pemula. Dia tahu perjalanan ke Chang Luo akan sangat berbahaya. Masing-masing dari mereka memiliki pengawal pribadi di sisinya. Begitu terjadi sesuatu, kita harus segera bergegas. Sebenarnya bagi penjaga seperti kami, yang lebih penting adalah melindungi tuannya agar tidak disakiti oleh setan laut. Ku dengar rute laut menuju Chang Luo akan diserang oleh banyak iblis laut. Begitu mereka menyerang kapal, kita harus segera bergegas ke sisi rumah utama. Selain para jenius papan atas, mereka juga tinggal di lantai yang sama dengan kami. Satu-satunya perbedaan adalah mereka dapat berbagi kamar dengan dua orang. Tentu saja Anda tidak perlu pergi. Ji Xing tahu kamu hanya meminjam tempat BB-11. Dia tidak mengharapkanmu untuk melindunginya, Yuan Zeni menjelaskan. Mau uji memikirkan kapal raksasa itu dan serangan para iblis laut. Dia benar-benar ingin tahu iblis laut macam apa yang berani menyerang kapal raksasa seperti itu. Mau uji dan Yuan Zeni datang agak terlambat, jadi tempat tidur mereka diletakkan di dekat pintu. Dengan banyaknya orang yang datang dan pergi, sulit bagi mereka untuk beristirahat dengan baik. Uji, kapal ini berbeda dengan di tepi laut. Jika ada yang terbunuh di sini, pembunuhnya akan baik-baik saja. Jadi kecuali benar-benar diperlukan, usahakan untuk tidak bertengkar dengan orang lain. Tempat tidur Yuan Zeni berada tepat di sebelah tempat tidur Mau uji. Setelah membereskan tempat tidur, Yuan Zeni memperingatkan Mau uji. Orang-orang yang baru saja masuk ke dalam rumah tampak waspada. Bahkan jika mereka berada di kamar sebelah, mereka hanya menganggupkan kepala dengan santai. Bahkan jika Yuan Zeni tidak mengatakan apa-apa, Mau uji tidak akan menimbulkan masalah di sini. Setelah mencapai Chang Luo, ada dua hal yang harus dia lakukan. Yang pertama adalah menemukan teknik budidaya. Yang kedua adalah mencari tempat yang sambaran petirnya tidak terlalu kuat. Dengan begitu, ia dapat menggunakannya untuk membuka meridiannya. Setelah sekitar satu jam, Mau uji merasakan tubuhnya sedikit gemetar. Dia tahu bahwa kapal itu mulai bergerak. Zeni, bagaimana kapal sebesar itu bisa bergerak? Mau uji tak dapat menahan diri untuk bertanya. Yuan Zeni menggelengkan kepalanya, Aku tidak tahu. Ini juga pertama kalinya aku duduk di kapal seperti itu. Saya mendengar bahwa seorang guru abadi yang kuat menggunakan susunan untuk menggerakkan kapal. Ku dengar benda itu menggunakan sejenis energi. Energi ini tidak hanya bisa digunakan untuk menggerakkan kapal, tetapi juga bisa digunakan untuk bercocok tanam dan berdagang, suara seorang wanita terdengar. Suara ini sangat enak didengar. Mau uji menoleh dan melihat seorang wanita tidur di sebelahnya. Wanita itu berusia sekitar 30 tahun. Rambutnya diikat dengan sanggul ketat. Kulitnya putih dan fitur wajahnya tidak terlalu cantik. Namun, jika disatukan, ada keindahan yang berbeda. Ditambah dengan suaranya, dia bisa dianggap sebagai wanita yang luar biasa. Mau uji, yang sedang berbaring di tempat tidur, tanpa sadar duduk. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah pria dan wanita bercampur. Yuan Zenyi, yang berada di sampingnya, terkekeh, apa perbedaan antara pria dan wanita di sini? Bisa tinggal di rumah seperti itu saja sudah dianggap sebuah keberuntungan besar. Wanita itu tersenyum dan ikut duduk. Dia menganggup kepada mau uji dan Yuan Zenyi, Halo, saya Qin Xiangyu dari Prefektur Ba. Setelah Qin Xiangyu duduk, mau uji menyadari bahwa sosoknya bahkan lebih sempurna daripada wajahnya. Mau uji tertawa, saya mau uji dari Chengyu. Ini Yuan Zenyi dari Changyan. Bukankah Changyan dan Chengyu sedang bertarung? Kamu, orang lain menyelah. Kali ini, itu adalah pemuda berambut pirang. Yuan Zenyi berkata dengan nada meremehkan, apa hubungannya pertarungan Chengyu dan Changyan dengan kita? Wuji, langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar. Mau uji tahu bahwa itu adalah suara ding Buer. Mau uji, yang sudah duduk, buru-buru turun dari tempat tidur. Dia berdiri dan bertanya, Buer, ada apa? Ada apa dengan darah di tubuhmu? Ding Buer terengah-engah beberapa kali sebelum berkata dengan cemas, seseorang menyerang nona kecil. Peng mau hua dan aku tidak dapat menghentikannya. Dari kelihatannya, dia sebenarnya ingin membunuh nona kecil. Mau uji mengerutkan kening. Kapal baru saja berlayar dan mereka sudah menyerang. Namun, dia tidak bertanya lebih jauh. Sebaliknya, dia berkata, Ayo pergi. Bawa aku melihatnya. Tunggu. Yuan Zenyi menghentikan mau uji, Wuji, Han Ning itu mengusirmu dan bahkan tidak mengizinkanmu naik kapal ke Changluo. Sekarang urusannya tidak ada hubungannya denganmu, mengapa kamu mesti ikut campur dalam masalah berlumpur ini? Terlebih lagi, Anda telah membantunya. Ini seharusnya cukup untuk membalas budi dia. Mau uji berkata dengan tenang, entah itu disengaja atau tidak, ayahnya pernah menyelamatkanku. Mungkin harta bendaku cukup untuk membayar nyawa seseorang, tapi di dalam hatiku, hutang yang menyelamatkan nyawa bukanlah sesuatu yang bisa dibayar dengan uang. Sekarang aku tahu dia dalam masalah, aku tidak akan bisa hidup sendiri. Mengingat Adipati Prefektur Tuahan telah menyelamatkan hidupku, aku harus pergi ke sana setidaknya sekali. Ketika kita sampai di Changluo, kita akan berpisah. Zenyi, kamu tidak perlu pergi kali ini. Tunggu aku di sini. Buer, ayo berangkat. Dengan itu, mau uji sudah bergegas keluar ruangan. Prinsipnya adalah membedakan antara rasa terima kasih dan dendam. Karena Han Ning telah menyelamatkan hidupnya, dia akan membalasnya dengan itu. Ada pun dua batang rumput api berdaun dua, dia akan memperlakukannya sebagai hadiah. Ada alasan lain yang tidak disebutkannya. Meskipun dia diusir oleh Han Ning, Ding Buer masih di bawah kendalinya. Dia bisa memilih untuk tidak pergi, tetapi Ding Buer harus pergi. Jika dia pergi sekarang, itu sama saja dengan membantu Ding Buer. Yuan Zenyi tertawa, karena kamu akan pergi, sebagai saudaramu, aku tentu akan pergi bersamamu. Ayo pergi. 45. Han Ning adalah salah satu jenius yang berpartisipasi dalam konferensi Gerbang Dewa Musim Semi. Meskipun kamarnya berada di lantai yang sama dengan kamar Mouji, namun kamarnya sedikit lebih tinggi. Selain itu, ada dua orang dalam satu kamar. Ledakan. Terdengar suara ledakan keras di pintu, dan Mouji dapat melihat dengan jelas darah mengalir keluar dari celah-celah pintu. Bihui, kamu adalah seorang pangeran suatu negara. Bagaimana kamu bisa merampokku dan membunuh rakyatku? Apakah kamu tidak punya rasa malu? Suara marah Han Ning terdengar. Ayo, itu salahku. Faisi, apakah kau ingin bunuh diri agar nona Han bisa meredakan amarahnya? Suara seorang pria yang tidak sopan terdengar. Mouji merasa merinding di sekujur tubuhnya. Mungkinkah orang ini seorang kasim? Setelah itu, terdengar suara lain, He he, kalau begitu aku akan bunuh diri. Lihat pisau di leherku. Eh iya, aku akan mati. Aku masuk dulu, kata Ding Buer sambil mendorong pintu hingga terbuka. Uh, suara pisau yang memotong daging terdengar. Setelah itu, orang lain jatuh ke tanah. Mouji bisa dengan jelas melihat seorang pria terbaring di genangan darah. Pisau di tangan Ding Buer telah menggorok lehernya. Dalam sekejap, Mouji mengerti apa yang sedang terjadi. Pria ini berpura-pura bunuh diri dengan menancapkan pisau di lehernya. Dia tidak menyangka Ding Buer tiba-tiba membuka pintu. Pintu itu terbanting ke pisau tanpa peringatan apapun, membantunya menyelesaikan proses bunuh diri. Memang benar, seseorang tidak akan mati jika tidak mencari kematian. Selain orang ini, Mouji juga melihat Peng Mauhua tergeletak di tanah. Salah satu lengannya telah dipotong. Han Ning dan Sao Lan juga berlumuran darah. Mereka dipaksa ke sudut oleh dua orang pria. Seorang pemuda berjanggut, gaga berani, berpakaian linen tampak terkejut melihat orang yang dibunuh oleh Ding Buer. Siapa kamu? Anda berani membunuh anak buah saya. Pria berjanggut itu akhirnya mengerti dan berteriak dengan suara serak. Mouji hampir menutup telinganya. Dia tidak menyangka bahwa pria gagah dan gagah ini akan memiliki suara yang begitu melengking. Mouji segera mengerti bahwa orang ini adalah pangeran negara Bihui yang disebutkan Han Ning. Rekan-rekan Han Ning tidak terlihat dimanapun. Cao Hao, Yang Jun Song, dan Zhao Su ada di tim Han Ning, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang terlihat. Bawahan mereka juga tidak ada di sini. Bang, Yuan Zengi yang terakhir masuk langsung mengunci pintu. Meskipun dia sama dengan Mouji dan tidak tahu mengapa Tuan Abadi tidak akan meminta pertanggung jawaban mereka karena bertempur di kapal, dia mengerti bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan secara terbuka. Buer, bantu perban luka kepala pengawal Peng, kata Mouji kepada Ding Buer yang kebingungan saat melihat Peng Mauhua berjuang di tanah. Setelah mengalami pembantaian, Mouji menjadi jauh lebih tenang ketika menghadapi masalah seperti itu. Setelah Ding Buer mengeluarkan beberapa obat penyembuh untuk membantu Peng Mauhua, Mouji berjalan di depan pria berjanggut itu, saya Mouji dari Rao Shou. Tanpa perlu Mouji melanjutkan, pria berjanggut itu sudah tahu mengapa Mouji ingin membantu Han Ning. Di matanya, orang ini jelas-jelas pengawal Han Ning. Saya pangeran ke 16 negara bagian Yin Han, Bihui. Apakah Anda yakin ingin melawan saya? Pria berjanggut itu menjadi tenang dan berkata dengan suara yang tajam. Mouji terkekeh, aku sudah membunuh salah satu dari kalian. Bagaimana menurutmu sekarang? Selama kalian pergi dan tidak lagi mempedulikan masalah ini, aku bisa membiarkan masa lalu berlalu. Aku bahkan bisa membiarkan beberapa dari kalian bergabung dengan negara Yin Han Ku, kata Bihui perlahan, berusaha membuat nada suaranya selembut mungkin. Dia bisa merasakan bahwa Mouji dan Yuan Zenyi bukanlah orang-orang yang bisa dianggap enteng, terutama Yuan Zenyi, yang berjalan di belakang. Tanpa menunggu Mouji untuk berbicara, Yuan Zenyi berkata dengan acuh tak acuh, negara bagian Yin Han bukanlah apa-apa. Suruh penguasa negara itu datang dan jilat pantatku. Wajah Bihui berubah muram. Ia menoleh kedua pengawal yang mengancam Han Ning dan berkata, Jodi, beri dia pelajaran. Seorang pria dengan wajah penuh bintik hitam menggerakkan pisau di tangannya dan maju dua langkah untuk berdiri di depan Mouji. Mouji, mundurlah. Aku akan memberi anak ini pelajaran. Meskipun Yuan Zenyi belum melihat kekuatan Mouji, dia bisa menebak bahwa Mouji tidak cukup kuat. Tangan Mouji ditarik keluar dari sela-sela kakinya dan pisau sepanjang satu kaki muncul di tangannya. Zenyi, aku pergi dulu. Jika aku tidak bisa melakukannya, kamu bisa. Dia dan Yuan Zenyi tidak selalu bisa bersama. Ada beberapa hal yang harus dia hadapi sendiri. Sama seperti hari ini, bahkan jika Yuan Zenyi tidak datang, dia akan tetap datang. Saat Mouji berbicara, pisau melengkung Jodi sudah menebas ke arah Mouji. Dari sudut pandangnya, bahkan jika Mouji memiliki tiga orang di sisinya, mereka bertiga masih bisa dengan mudah menangani mereka. Meskipun Mouji tidak berkultifasi secara sistematis, pengalaman bertarungnya tidaklah buruk. Pisau di tangannya pendek. Tentu saja, dia tidak akan menjauh dari Jodi. Saat pisau Jodi menebas, Mouji sudah melangkah maju. Pisau di tangannya bertabrakan dengan pisau Jodi, sementara tangannya yang lain meninju kepala Jodi. Sial! Saat kedua bilah pedang itu beradu, Mouji melihat cahaya biru tipis mengalir dari telapak tangannya ke bilah pedang yang tajam, lalu mengalir di sepanjang bilah pedang Jodi. Ledakan! Tinju Mouji yang lain mendarat di pelipis Jodi. Jodi seperti batu yang tegak lurus saat dia jatuh ke tanah dengan suara keras. Mouji terkejut. Apakah dia benar-benar kuat? Sebenarnya, menurut rencana Mouji, pukulan ini adalah untuk memaksa Jodi mengangkat kepalanya untuk menghindar. Dengan cara itu, ia akan dapat menendang di tempat yang tidak dapat dilihat Jodi. Namun, sekarang, dia bahkan tidak perlu menggunakan serangan susulannya. Jodi sudah terjatuh ke tanah. Tanpa sadar, dia melihat ke arah tinjunya sendiri, lalu ke tangan Jodi yang sedikit hangus. Mouji tiba-tiba teringat akan cahaya biru yang redup itu, itu seperti sambaran petir yang dia temui di Danau Petir. Saat memikirkan hal ini, Mouji langsung memahaminya. Meskipun dia belum pernah berkultifasi sebelumnya, setelah meminjam petir dari Danau Petir untuk membuka meridiannya, masih ada petir yang tersisa di meridiannya. Tak heran saat tinjunya mendarat di pelipis Jodi, Jodi tampak linglung dan tidak melakukan gerakan apapun untuk menghindar. Orang ini telah tersambar petir dari pedangnya, menyebabkan dia menjadi lamban untuk sesaat. Itulah mengapa serangan diam-diamnya berhasil. Zuteng, bawa Jodi dan Fei Isi. Ayo pergi. Bi Hui segera berteriak. Dia akhirnya mengerti bahwa meskipun dia berhasil menenangkan rekan-rekan Han Ning, mereka yang sedikit itu masih belum cukup. Mouji tidak menghentikan mereka. Yuan Zeni awalnya ada di sini untuk membantu Mouji. Karena Mouji tidak menghentikan mereka, tentu saja dia juga tidak akan menghentikan mereka. Bi Hui yang ketakutan mundur dari kamar Han Ning secepat yang ia bisa. Mouji, aku tidak menyangka kau begitu kuat. Pantas saja kau mampu bertahan hidup di hutan kabut petir. Ding Buer berteriak kaget, lupa untuk terus membalut luka Peng Mau Hua. Wajah Yuan Zeni juga dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak mengira Mouji akan sekuat itu. Dia bisa merasakan bahwa meskipun dia melawan Jodi, dia tidak akan mampu mengalahkannya dengan satu pukulan pun. Pemurni obat Mou, terima kasih. Aku telah mengecewakanmu atas apa yang terjadi sebelumnya. Han Ning sangat malu. Di saat yang paling kritis, orang yang menyarankannya untuk mengusir Mouji tidak muncul. Sebaliknya, Mouji yang dia usir, datang membantunya. Mouji berkata dengan lemah, Prefektur Dukai Han menyelamatkan hidupku. Kamu tidak perlu khawatir tentang apa yang aku janjikan padanya. Kau bisa menganggapnya sebagai balasan atas rasa terima kasihku. Saat kita sampai di Chang Luo, kita tidak akan ada hubungan apapun. Bi Hui itu ada di sini untuk merebut rumput api berdaun dua. Aku heran bagaimana mereka tahu kita memiliki rumput api berdaun dua. Peng Mao Hua, yang sudah terbangun, berkata dengan suara serak. 46. Sekarang kamu telah melunasi hutangmu padanya, kamu bebas dari hutang, kata Yuan Zengi sambil tersenyum setelah meninggalkan tempat Han Ning. Mouji tertawa, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia melihat Cao Hao dan Yang Jun Song bergegas mendekat. Namun, Mouji bisa melihat kecemasan mereka. Jelas, mereka berpura-pura cemas. Ketika Cao Hao melihat Mouji, niat membunuh melintas di matanya. Di sisi lain, Yang Jun Song tersenyum dan menyapa Mouji, penyeling obat Mo, sudah lama tidak bertemu. Mouji tidak tertarik pada orang-orang munafik seperti mereka. Dia bahkan tidak peduli dengan mereka berdua. Dia berkata pada Yuan Zengi, Aku tidak berhutang apapun padanya. Dia berhutang padaku. Saya berhutang budi pada ayahnya karena telah menyelamatkan nyawanya. Ayahnya telah mempercayakan saya dengan tugas ini. Setidaknya dalam perjalanan ke Changluo, asal aku bisa mengetahuinya, aku tidak akan tinggal diam saja. Yuan Zengi tertawa, Mouji, inilah yang aku kagumi darimu. Mungkin karena karaktermu, kita bisa menjadi sahabat sejati. Di rumah bersama tempat Mouji dan Yuan Zengi berada, seorang pria dengan mulut dan pipi menonjol muncul. Dengan nada yang berlebihan, dia berkata, Kalian semua salah menebak. Orang yang bertarung memang Bihui dari negara bagian Yin Han. Namun, yang pergi bukanlah kami berdua, melainkan anak buah Bihui. Aku baru saja melihat Bihui dan anak buahnya pergi dengan keadaan terdesak. Sepertinya dua dari mereka tewas. Bihui seharusnya dikalahkan. Mereka berdua begitu kuat. Bihui adalah seorang pangeran negara. Pemuda berambut emas itu tersentak kaget. Karena status pangeran negara jauh lebih tinggi daripada prefektur, orang-orang pangeran negara tentu saja tidak lemah. Hanya dua orang dari rumah mereka yang berhasil mengalahkan pihak lainnya. Mungkin setelah mereka pergi, Bihui dan anak buahnya kalah jumlah. Suara-suara itu berhenti tiba-tiba. Pintu terbuka dan Mo Uji serta Yuan Zeni masuk. Meskipun keduanya bersih, orang-orang di rumah yang sama merasakan ada yang berbeda. Bahkan suara mereka menjadi lebih lembut. Dalam beberapa hari berikutnya, rumah bersama itu sangat sepi. Terlepas dari beberapa wanita di tempat tidur biasa yang akan membuka tenda dan mengganti pakaian, akan ada keributan. Seringkali, setiap orang mengurus urusannya sendiri dan tidak ada konflik. Mo Uji awalnya merasa bahwa rumah umum itu sangat bising, tetapi lingkungan yang relatif tenang ini membuatnya sangat puas. Dia mengenal beberapa orang baik di rumah umum, kecuali Qin Xiangyu yang sopan dan lembut. Ada juga pemuda berambut emas yang banyak bicara, Ruan Ye, dan seorang pria bernama Tangboksian. Mereka tampak anggun dan berkelas, kecuali bahwa mereka tidak memakai kacamata. Setengah bulan berlalu dengan cepat. Selama waktu ini, Ding Buer dan pembantu Han Ning, Saolan, datang sekali, terutama untuk mengucapkan terima kasih kepada Mo Uji. Selain itu, bahaya yang dirumorkan orang lain tidak pernah muncul. Selain bertanya kepada orang-orang di sini tentang segala macam pengetahuan kultifasi, Mo Uji sangat bebas. Apa yang dilakukannya setiap hari adalah terus-menerus merasakan arus listrik di Meridian yang telah dibuka. Namun, dia belum pernah merasakan sambaran petir seperti itu sebelumnya. Dia bahkan pernah berkompetisi dengan Yuan Zengi, namun pada akhirnya, dia tidak mampu memicu sambaran petir. Ini membuatnya bertanya-tanya apakah sambaran petir yang dia gunakan mirip dengan pedang Dewa Namnadi, yang kadang muncul dan menghilang. Karena tak seorang pun di sini yang tahu cara berkultifasi, dan karena serangan kilatnya melibatkan solusi pembukaan saluran, Mo Uji hanya bisa mengubur pikiran ini di dalam hatinya. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa tidak enak adalah bahwa setelah semua orang saling mengenal, tidak ada lagi kedamaian di rumah umum. Beberapa orang mulai berjudi, dan seringkali suasana menjadi bising selama setengah hari. Hal ini membuat Mo Uji merasa tidak berdaya. Dia tahu bahwa rumah-rumah yang ditempati bersama lainnya lebih berisik, tetapi dia tidak terbiasa dengan lingkungan yang berisik seperti ini. Pada hari ini, Mo Uji tidak mendapatkan apapun setelah setengah hari. Ruan Ye bergegas masuk dari luar, Kakak Yuan, Kakak Mo, saya baru saja menerima kabar. Saya mendengar bahwa akan ada lelang di lantai dua malam ini, dan akan ada teknik budidaya untuk dijual. Mo Uji, yang masih berpikir tentang bagaimana merasakan energi petir di tubuhnya, tiba-tiba membuka matanya. Teknik kultivasi, bukankah ini yang diimpikannya? Sebagai seorang pelayan, kamu berani menginginkan barang lelang. Setelah mengucapkan kata-kata penghinaan itu, seorang pria berjubah merah masuk. Ucapan pria berjubah merah itu tiba-tiba terhenti, dan dia melihat ke arah tempat tidur Qin Xiang Yu. Ada sehelai gaun tergantung di samping ranjang Qin Xiang Yu. Saat ini, ranjang itu terhalang oleh tenda, dan sepertinya dia sedang berganti pakaian di dalamnya. Tanpa ragu, dia bergegas mendekat, dan merobek tenda Qin Xiang Yu. Apa yang sedang kau lakukan? Suara marah Qin Xiang Yu terdengar. Untungnya, dia baru saja berganti pakaian. Wanita yang cantik. Aku suka sosok itu. Kamu tidak perlu tinggal di sini lagi, ikuti aku. Pria berjubah merah itu terkekeh dan mengulurkan tangan untuk meraih Qin Xiang Yu. Tangan kiri Qin Xiang Yu gemetar, dan hembusan angin terdengar, diikuti oleh kilatan ungu. Pria berjubah merah itu berseru kaget, dan sosoknya mundur dengan cepat. Arah mundurnya dia persis di tempat Mo Uji berada, dan Mo Uji tidak ragu-ragu untuk menendangnya. Mungkin lelaki berjubah merah ini tidak menyangka Mo Uji akan menyerangnya, dan ditendang oleh Mo Uji, dan hendak menerkam ke arah Qin Xiang Yu. Kekuatan orang ini tidak buruk. Di bawah kekuatan inersia, dia masih bisa memutar tubuhnya, dan mendarat di ruang kosong di antara tempat tidur. Setelah itu, dia menunjuk ke arah Mo Uji, siapa kamu? Mo Uji menyekat tangannya, dan mengeluarkan pisau tajam dari leggingnya. Yuan Zeni juga berdiri, dan mereka berdiri berdampingan. Pada saat yang sama, Qin Xiang Yu mendarat di tanah. Pada saat ini, Mo Uji dapat dengan jelas melihat bahwa dia sedang memegang tombak lembut berwarna ungu. Kalau saja ini bukan rumah bersama, lelaki berjubah merah itu pasti mengira bahwa ia telah masuk ke tempat yang salah. Bagaimana para pelayan di rumah bersama bisa begitu galak? Dia telah tinggal di rumah singgah lainnya, tetapi tidak ada seorang pun yang berani memperlakukannya seperti ini. Tepat saat dia hendak memanggil anak buahnya untuk menyerang, semua orang merasakan kapal di bawah kaki mereka berguncang hebat. Semua orang melihat keluar dengan kaget, dan melupakan kebuntuan itu. Kapal raksasa ini telah berlayar selama lebih dari setengah bulan, dan belum pernah berguncang sehebat ini sebelumnya. Sebelum semua orang dapat mengajukan pertanyaan apapun, sebuah suara yang dalam terdengar di telinga semua orang, kapal kami saat ini sedang diserang oleh binatang laut. Semua orang di kapal laut lompatan, segera bawa senjata Anda ke geladak. Tidak ada penundaan. Mereka yang menunda lebih dari 30 napas waktu akan dibuang ke laut. Ketika pria berjubah merah mendengar ini, dia bahkan tidak punya waktu untuk bertanya kepada Mo Uji. Dia segera berbalik dan bergegas keluar. Saat kapal bergetar semakin hebat, Yuan Zeni pun berkata dengan cemas, Wu Ji, ayo cepat keluar. Itu pasti para iblis laut. Pada saat ini, semua orang di rumah bersama itu mengambil senjata mereka dan bergegas ke dek. Ketika Mo Uji dan Yuan Zeni bergegas ke geladak, mereka langsung terkejut. Dia belum pernah melihat begitu banyak binatang laut menyerang pada saat yang bersamaan. Kapal laut lompatan yang besar dikelilingi oleh binatang laut. Binatang laut ini tampak memiliki enam kaki, dan ada duri tajam di punggungnya. Sisik mereka yang tebal memantulkan sinar matahari, memantulkan cahaya biru tua. Mereka tampak sangat tebal. Yang membuat Mo Uji semakin terkejut adalah sebagian besar binatang laut tersebut menyemburkan petir, seperti belut listrik. Mereka yang tidak dapat mundur tepat waktu akan tersambar petir ini, dan tubuh mereka kejang-kejang, dan untuk sementara kehilangan kemampuan untuk melawan. Jika mereka tidak melarikan diri sebelum petir kedua tiba, mereka tidak akan mempunyai kesempatan lagi untuk melarikan diri. Tepat ketika Mo Uji berpikir bahwa hanya ada binatang laut yang menggunakan busur listrik untuk menyerang lawan mereka, dia sekali lagi melihat binatang laut yang tampak seperti katak membuka mulutnya dan menjulurkan lidahnya yang panjang. Ia langsung menelan binatang laut yang menyerangnya dengan pisau. Kami telah bertemu dengan sekelompok buaya petir berkaki enam. Semua orang, bentuklah kelompok. Kita tidak boleh membiarkan buaya petir berkaki enam ini naik ke kapal. Ingat, kelemahan buaya petir berkaki enam adalah tenggorokannya. Bagian tubuh mereka yang lain sekeras baja, jadi kita tinggal menyerang tenggorokan mereka. Seorang pria parubaya yang tegap melompat turun dari lantai tiga kapal. Saat dia berbicara, dia sudah menebas dengan pisaunya. Dua buaya petir berkaki enam diiris menjadi empat bagian. Mowuji melihat dengan jelas bahwa orang ini tidak menyerang tenggorokan buaya. Orang ini sangat kuat, dia pastinya adalah master abadi. Beberapa teriakan terdengar lagi, dan Mowuji mencium bau amis. Ia melihat seekor buaya petir berkaki enam menerkam ke arahnya, dan pada saat yang sama, sambaran petir menyambar. 47. Hal yang paling tidak ditakutkan Mowuji adalah petir. Dia bahkan tidak repot-repot menghindari sambaran petir itu saat pisau di tangannya tanpa sadar menusuk dahi buaya petir itu. Ding! Mowuji hampir mengira belatinya telah menusuk pelat baja, dan bahkan ada percikan api yang keluar darinya. Untungnya, pisau yang didapatnya dari hufei tidak buruk dan tidak patah. Pa! Kilatan petir itu mendarat di dada Mowuji. Rasa sakit yang membakar bisa dirasakan. Mowuji sudah lama mengalami serangan petir, jadi dia segera mencoba yang terbaik untuk mengendalikan petir itu untuk memasuki meridian kedua yang setengah terbuka. Meskipun disebut pengendalian, sebenarnya itu hanya ide yang bagus. Mowuji sendiri tidak tahu bagaimana cara mengendalikannya. Dia tidak tahu apakah itu keberuntungan atau apakah petir akan mengambil inisiatif menyerang meridian yang terbuka. Rasa sakit yang membakar itu mengalir ke meridian kedua Mowuji. Meskipun dia tidak mendengar suara apapun, Mowuji merasa bahwa setelah mengalami rasa sakit yang menyayat hati, sambaran petir ini telah membuka lubang di meridiannya yang tersumbat. Mowuji tersambar petir saat ia terlempar mundur dan membuat orang lainnya terpental. Setelah itu, dia merangkak secepat yang dia bisa. Di tempat seperti dano petir di mana ada iblis laut di mana-mana, berbaring di tanah adalah hal yang paling berbahaya untuk dilakukan. Sekalipun dia tidak dibunuh oleh para setan laut, dia akan diinjak-injak sampai mati oleh orang lain. Namun, Mowuji tidak khawatir. Serangan petir ini tampaknya lebih lembut daripada petir dari dano petir di hutan kabut guntur. Bertarung dengan buaya petir itu berbahaya, tetapi di saat yang sama, itu adalah sebuah kesempatan. Selama dia berhati-hati, dia mungkin bisa membuka meridian keduanya hari ini. Buaya petir itu tampak sedikit terkejut. Setelah petir itu mendarat di tubuh Mowuji, ternyata petir itu tidak membunuhnya. Setelah ragu-ragu sejenak, buaya petir itu kembali menyerang Mowuji. Tampaknya serangan Mowuji telah membuatnya marah. Kilatan petir lain melesat ke arah Mowuji. Kali ini, Mowuji telah belajar dari kesalahannya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa seperti Master Abadi, yang dapat mengiris dua buaya petir menjadi empat bagian dengan satu tebasan. Tidak perlu membicarakan tentang membelah buaya petir menjadi dua, bahkan meninggalkan bekas kecil di tubuhnya akan sulit. Mowuji terus mengabaikan sambaran petir itu. Kenyataannya, meski dia ingin menghindar, dia tidak akan bisa. Saat petir menyambar, Mowuji tidak mundur. Sebaliknya, dia maju, dan pisau di tangannya menusup ke arah tenggorokan buaya. Guru Abadi itu benar, pisau Mowuji memang telah menembus tenggorokan buaya petir. Sekali lagi, ujung pisau itu menemui sedikit perlawanan. Kali ini, rasanya berbeda dengan perasaan menusup pelat baja. Kali ini, Mowuji menggunakan kekuatannya untuk menusupkan pisau itu ke tenggorokan buaya petir itu. Darah merah mengalir ke lengan Mowuji, membuat separuh tubuhnya berwarna merah. Buaya petir itu meraung saat beberapa sambaran petir menghantam tubuh Mowuji. Mowuji dipenuhi luka dan bahkan rambutnya hangus hitam. Gelombang rasa sakit yang menusup bisa dirasakan lagi. Mowuji merasa seolah-olah dia diiris menjadi potongan-potongan kecil oleh pisau. Seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Di sisi lain, buaya petir itu tampaknya tidak terpengaruh sama sekali, dan ia dengan marah menerkam ke arah Mowuji. Mowuji benar-benar membuat marah buaya petir berkaki enam ini. Rasa sakit ini bukannya sia-sia. Pada saat yang sama, Mowuji merasa meridian keduanya telah terkoyak lebih lebar lagi. Dia menggigit lidahnya dan berdiri dengan tekat yang kuat. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan sebotol cairan pembuka saluran dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Orang-orang di sekitarnya mulai mundur. Mowuji tidak hanya tidak membunuh buaya petir berkaki enam ini, dia bahkan membuatnya marah. Tidak ada yang mau tinggal di sini dan menghadapi amukan buaya petir itu. Bukan saja Mowuji tidak mundur, ia juga dengan kuat menahan rasa sakit yang mengerikan itu, lalu ia menerkam ke arah tenggorokan buaya petir itu, dan sekali lagi menusuknya dengan pisaunya. Orang ini gila. Setiap orang yang melihat tindakan Mowuji memiliki pemikiran yang sama. Tidak ada seorang pun yang akan menghindar saat mendapat luka seberat itu, tetapi malah menyerang buaya petir berkaki enam. Jika ini bukan gila, lalu apa? Bahkan jika seseorang mencari kematian, ini bukanlah cara yang tepat untuk melakukannya. Papa, dua sambaran petir lagi mendarat di dada Mowuji. Mowuji juga menusukkan pisaunya ke tenggorokan buaya petir itu. Meridian kedua terkoyak lagi, dan luka di tenggorokan buaya petir menjadi lebih besar. Kekuatan hidup buaya petir sangat kuat. Bahkan setelah ditusuk dua kali oleh Mowuji, ia masih menyerang Mowuji. Setelah mengalami dua situasi hidup dan mati, Mowuji menjadi jauh lebih tenang. Dia membuka sebotol larutan pembuka saluran lagi dan menelannya. Lalu, dia menusuk lagi. Setelah tiga kali, seluruh tubuh Mowuji berlumuran darah. Tidak seorang pun tahu apakah darah itu berasal dari dirinya atau buaya petir. Setiap kali dia dikirim terbang oleh petir buaya, dia akan berdiri dengan tegas, meminum larutan pembuka saluran, dan menikam buaya petir. Seperti sebuah siklus. Pisau Mowuji akan menusuk tenggorokan buaya petir, buaya petir akan mengirim Mowuji terbang, Mowuji akan meminum cairan pembuka saluran, lalu dengan putus asa memanjat kembali dan menyerang buaya petir. Sekali lagi, dia akan menusuk tenggorokan buaya petir, hanya untuk dibela oleh petir buaya petir. Orang-orang yang berada di dekatnya tercengang. Kekuatan hidup buaya petir ini kuat, namun kekuatan hidup pelayan kecil ini sepertinya lebih kuat lagi. yang dapat menahan lebih banyak pukulan. Siapa yang tidak dapat menahannya akan menjadi pecundang. Ini jelas tidak sesederhana menjadi gila. Bagaimana orang gila bisa bertahan selama ini? Kalau saja tidak karena banyaknya buaya petir di sekitar, beberapa orang pasti akan berhenti untuk menyaksikan pertarungan antara Mowuji dan buaya petir tersebut. Bagaimanapun, buaya petir itu terbuat dari daging dan darah. Setelah ditusuk oleh Mowuji hampir 10 kali, tubuhnya yang panjangnya 3 meter terjatuh ke geladak. Saat buaya petir itu jatuh, Mowuji merasakan tubuhnya rileks. Seolah-olah seluruh tubuhnya telah terhubung dengan hatinya. Tangan Mowuji gemetar setelah meridian keduanya dibuka. Dia tidak tahu apakah itu karena dia terlalu memaksakan diri atau karena dia terlalu bersemangat setelah membuka meridian keduanya. Ia hampir terbunuh oleh buaya petir. Setelah siksaan mengerikan itu, ia memperoleh kehidupan baru. Ini adalah hasil dari cobaan dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya, dan ia semakin menghargainya. Dengan dua meridian terbuka, seluruh tubuh Mowuji menjadi rileks. Di saat yang sama, dia juga yang paling kelelahan. Dia perlu istirahat sebentar. Tampaknya terinspirasi oleh keberanian Mowuji, semakin banyak orang yang menerkam buaya petir itu. Lebih banyak orang tewas tersengat listrik, dan lebih banyak lagi buaya petir yang terbunuh berkat upaya gabungan dari kerumunan. Tidak ada yang akan mengatakan bahwa Mowuji takut mati. Adegan Mowuji mengorbankan nyawanya untuk membunuh seekor buaya petir masih segar dalam ingatan mereka. Buaya petir itu pasti dibunuh oleh Mowuji dengan nyawanya. Kerumunan itu tidak bodoh, dan mereka semua bisa melihatnya dengan jelas. Saat ini, Mowuji seharusnya sedang duduk di tanah dan tidak bergerak. Akan aneh jika dia masih bisa bergerak. Namun, yang tidak berani dipercayai oleh orang banyak adalah bahwa Mowuji hanya duduk di sana selama 15 menit sebelum meminum sebotol larutan lainnya. Kemudian, dia mengangkat pisaunya dan menyerang buaya petir lainnya. Beberapa orang menatap Mowuji dengan kaget. Apakah orang ini gila? Berdasarkan penampilan sebelumnya, tidak ada yang akan menyalahkannya meskipun dia tidak menyerang lagi. Faktanya, setelah bencana ini berakhir, dia bahkan akan diberi hadiah oleh Tuan Abadi. Mowuji tidak gila. Dia sangat jelas bahwa ini adalah kesempatan langka. Pada saat ini, dia memiliki solusi pembukaan saluran, dan ada petir di sini yang dapat membuka meridiannya. Dia akan menjadi idiot jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini. Pisau itu menembus tenggorokan buaya petir lainnya. Buaya petir yang marah itu melepaskan lawannya dan menyemburkan beberapa sambaran petir ke arah Mowuji. Adegan kembali ke adegan di mana Mowuji membunuh buaya petir. Mowuji terus-menerus diterbangkan oleh sambaran petir, dan ia terus-menerus menelan larutan tersebut sebelum kembali menyerang ke depan. Berkali-kali dia tidak pernah menyerah. Orang ini punya nyali, seorang wanita muda yang berdiri jauh melihat tindakan Mowuji dan berseru kaget. Pria muda di sampingnya mendengar ini dan tersenyum, dia hanya seorang yang kasar, bertarung dengan binatang iblis dengan sekuat tenaga. Tapi kamu tidak bisa menyalahkannya. Dia mungkin belum pernah berkultivasi sebelumnya, dan tidak pernah melakukan kontak dengan Marsial. Dao, dia hanya bisa menggunakan metode biadab seperti itu. 48. Bang, sekali lagi, Mowuji dikirim terbang oleh buaya petir berkaki enam. Namun, kali ini dia tidak bangun. Setelah Mowuji terlempar, buaya petir itu mengikuti jejak buaya petir pertama karena kehilangan banyak darah. Ia jatuh ke tanah dan tidak bangkit lagi. Mowuji menghela nafas dalam hatinya. Dengan bantuan satu atau dua sambaran petir lagi, dia mungkin bisa membuka meridian ketiganya. Sayangnya tubuhnya terlalu lemah dan dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Jika orang-orang di sekitarnya tahu bahwa Mowuji sedang meratapi tubuhnya yang lemah, mereka mungkin akan mencekiknya sampai mati. Kenyataannya, setelah Mowuji membuka meridian pertamanya, tubuhnya jauh lebih kuat daripada orang kebanyakan karena sambaran petir. Kalau tidak, dia tidak akan bertahan sampai sekarang. Telan pil ini. Sebuah suara tanpa emosi terdengar di telinga Mowuji. Mowuji melihat sekeliling, tapi tidak melihat siapapun. Dia tidak tahu siapa yang berbicara dengannya. Segera, dia menemukan sebuah pil di tangannya. Pil itu sedikit lebih besar dari kacang buncis, dan mengeluarkan aroma yang samar. Setelah ragu-ragu sejenak, Mowuji tidak ragu untuk memasukkan pil itu ke dalam mulutnya. Jika ahli seperti ini ingin membunuhnya, tidak perlu membuang pil semacam itu. Yang perlu dia lakukan hanyalah memberinya sedikit rasa. Aroma pil itu membuatnya merasa segar, dan dia tahu bahwa itu jelas bukan pil yang buruk. Saat pil itu memasuki mulutnya, seolah-olah ada banyak mata air dingin yang meleleh ke setiap bagian tubuh Mowuji. Segera, Mowuji bisa dengan jelas merasakan luka di tubuhnya melemah. Hanya dalam beberapa saat, Mowuji mampu berdiri dengan mudah. Dia tanpa sadar menyentuh kulitnya, yang hangus karena sambaran petir, dan terkejut saat mengetahui bahwa lukanya telah sembuh. Dibandingkan dengan pil jenis ini, levelnya sebagai ahli biologi adalah sampah. Jika bukan karena peralatan canggih di bumi, dan kesempatan untuk meramus solusi pembukaan saluran, ia tidak akan berarti apa-apa. Raungan buaya petir dan teriakan buaya petir bercampur menjadi satu, menyebabkan Mowuji menggigil. Mereka masih bertarung dengan buaya petir. Guru abadi yang memberinya pil penyembuh mungkin tidak ingin dia hanya berdiam diri dan melihat setelah lukanya sembuh. Lagi pula, dia tidak mau menonton dari samping. Setelah meminum sebotol larutan pembuka saluran lagi, Mowuji maju ke depan sekali lagi. K, tepat saat Mowuji menyerbu ke depan, busur listrik menyambar dadanya. Mowuji baru saja pulih lebih dari setengah, dan sambaran petir ini sebenarnya tidak membuatnya terlempar. Pisau tajam itu menembus tenggorokan buaya dengan sangat akurat. Saat pisau tajam itu dikeluarkan, anak panah darah muncrat. Saat sambaran petir menyambar Mowuji sekali lagi, belati di tangan Mowuji terus menusuk. Kaka, kali ini, ketika sambaran petir mendarat di tubuhnya, Mowuji bisa dengan jelas mendengar suara meridiannya terbuka. Suara ini diiringi gelombang relaksasi. Perasaan itu sungguh luar biasa. Mowuji bahkan merasa seperti bisa terbang. Dia tahu bahwa ini hanyalah ilusi, tetapi kenyamanan karena tiga meridiannya terbuka membuatnya tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Tanpa ragu-ragu, pisau tajam di tangannya terbang ke arah tenggorokan buaya petir berkaki enam. Pada saat yang sama, dia merogoh jubahnya. Tangannya menyentuh udara kosong. Pada saat ini, Mowuji menyadari bahwa ia telah selesai meminum larutan pembuka saluran. Solusi pembukaan saluran terlalu sedikit. Ini adalah satu-satunya pemikiran Mowuji. Pak, K, dua sambaran petir lagi mendarat di tubuh Mowuji. Kali ini, Mowuji tidak mau disetrum oleh buaya petir berkaki enam. Tanpa solusi pembuka saluran, bukanlah orang bodoh yang disetrum oleh buaya petir berkaki enam tanpa alasan. Mowuji buru-buru mundur, tapi buaya petir berkaki enam, yang masih mengeluarkan darah dari tenggorokannya, tidak ingin melepaskan Mowuji begitu saja. Mowuji telah bertarung melawan buaya petir berkali-kali, jadi ia tahu bahwa merekalah yang paling pendendam. Jika dia tidak membunuh buaya petir berkaki enam ini, dia tidak akan bisa melarikan diri tanpa cedera. Setelah berpikir bahwa ia harus membunuh buaya petir ini, Mowuji tidak berencana untuk mundur. Saat Mowuji menusuk tenggorokan buaya petir itu, dia melihat sesosok tubuh berwarna merah berlari ke arahnya. Di belakang orang ini ada seekor buaya petir. Mowuji tahu bahwa buaya petir sangat pendendam, jadi dia menduga bahwa orang ini pasti telah membuat mereka marah. Ketika sosok merah itu melihat Mowuji, dia berteriak ketakutan, Teman, tolong selamatkan aku. Aku akan memberimu kekayaan dan kemuliaan yang tak terbayangkan. Dengan kemampuan Mowuji, mudah untuk menyelamatkan orang ini. Yang perlu dilakukannya hanyalah menangkis satu sambaran petir dari buaya petir, dan orang ini akan memiliki kesempatan untuk bernapas. Jika itu adalah orang lain, Mowuji tidak akan ragu untuk menyelamatkan mereka. Namun ketika dia melihat orang ini, kemarahan muncul di hatinya. Di hadapan gerombolan buaya petir, pria berjubah merah inilah yang merobek tenda Kin Xiangyu. Jika bukan karena gerombolan buaya petir, dia pasti sudah mulai bertarung dengan pria berjubah merah ini. Cepat selamatkan Hongyi. Saat Mowuji hendak mundur, sebuah suara berteriak ke arah Mowuji dari jauh. Mowuji tertawa dingin di dalam hatinya. Dia bertindak seolah-olah dia tidak mendengar suara itu, dan menggeser tubuhnya ke samping. Pada saat yang hampir bersamaan, buaya petir yang sedang dilawan Mowuji mengirimkan beberapa petir ke arah Mowuji. Mowuji, yang sebelumnya tidak pernah menghindari sambaran petir, kali ini tidak ragu-ragu saat ia menerkam ke samping. Hal ini sama berbahayanya bagi Mowuji. Jika dia tidak menghadapi sambaran petir secara langsung, dia harus menghadapi ekor buaya petir. Papa, Pu, sambaran petir dari kedua buaya petir itu semuanya mendarat di tubuh pria berjubah merah itu. Pria berjubah merah yang awalnya terluka parah tidak bisa lagi bertahan dan jatuh ke tanah. Buaya petir yang mengejarnya langsung melangkah melewati tubuhnya, dan kakinya mendarat tepat di lehernya. Sepertinya dia akan segera mati. Kau sedang mencari kematian. Sesosok tubuh terbang mendekat, mendarat di samping Mowuji, dan melayangkan sebuah pukulan ke arah Mowuji. Tepat saat pukulan itu dilayangkan, Mowuji merasakan sebuah tenaga dahsyat mendorong ke arahnya. Kekuatan ini bahkan membuatnya tanpa sadar mundur ke tengah-tengah dua buaya petir itu. Hati Mowuji dipenuhi dengan keterkejutan, pukulan ini terlalu kuat. Sao Feng, apakah kamu sedang mencari kematian? Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu dari sekte Jadenet, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan, dan membunuh sesuka hatimu di tempat seperti ini. Sebuah dengusan dingin terdengar, dan seorang pria parubaya tanpa ekspresi berdiri di belakang Mowuji. Saat kata-kata ini keluar dari mulutnya, kekuatan kuat yang mengalir ke arahnya menghilang tanpa jejak. Mowuji sangat akrab dengan suara ini, orang itulah yang memberinya pil tadi. Saat Mowuji hendak mengucapkan terima kasih, dia merasakan cahaya dingin melintas. Buaya petir yang sebelumnya ia lawan dengan mempertaruhkan nyawanya, terbelah menjadi dua di bawah cahaya dingin ini. Bukan hanya satu buaya petir yang terbelah menjadi dua, melainkan dua buaya petir. Saofeng, kamu keterlaluan. Baru saja, penampilan adik junior ini sangat heroik, dia bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk melawan buaya petir berkaki enam. Belum lagi kamu hanya menonton dari samping, sekarang kamu ingin membunuhnya tanpa alasan. Sosok lain mendarat. Kali ini, itu adalah seorang gadis cantik bergaun kuning. Rambutnya seperti sutra, dan kulitnya seperti salju. Kalau saja tatapan matanya tidak dingin, dia pasti akan menambahkan beberapa tingkat kecantikan pada dirinya. Paman senior Tan, kakak muda Wan R. Baru saja aku memintanya untuk menyelamatkan Huo Zheng Hu, tetapi dia tidak menyelamatkannya, dia malah menghindar ke samping, yang mengakibatkan Huo Zheng Hu terbunuh oleh dua buaya petir itu, kata pria bernama Saofeng itu sambil mengerutkan kening. 49. Wanita berpakaian kuning itu mencibir, Saofeng, dia belum pernah berkultifasi sebelumnya, dan landasan seni bela dirinya sangat lemah. Alasan kenapa dia mampu membunuh dua buaya petir berkaki enam, selain mengandalkan solusi penyembuhannya untuk menahan sambaran petir dari buaya, dia hanya menggunakan satu jurus. Apakah menurutmu dia punya kemampuan untuk menyelamatkan temanmu dari dua buaya petir? Adik magang junior Wan R, bukan itu maksudku. Saofeng mengerutkan kening, seolah dia ingin menjelaskan dirinya sendiri. Wanita berpakaian kuning itu melambaikan tangannya, Saofeng, panggil saja aku Ku Wan R. Kamu dari sekte Biluo, dan aku dari Kuil Surgawi. Kita tidak berasal dari sekte yang sama. Meski begitu, aku tetap ingin mengatakan ini sebagai seorang teman. Sebagai murid jenius dari sekte besar, Anda harus lebih berpikiran terbuka. Dalam hal ini, saudara magang senior Hou Yucheng jauh lebih baik darimu. Wajah Saofeng berubah jelek, jangan bandingkan aku dengan iblis itu. Wanita berpakaian kuning itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Tepat saat Mouji hendak melangkah maju untuk mengucapkan terima kasih kepada keduanya, dia mendengar sebuah teriakan. Dia tanpa sadar berbalik untuk melihat, dan melihat buaya petir dan setan laut yang padat semuanya telah mundur. Yang ada hanya bau darah di geladak, dan mayat berserakan. Beberapa dari mereka berasal dari buaya petir berkaki enam, dan beberapa lagi berasal dari orang-orang di kapal. Sebagian besar mayat hangus menghitam, dan hanya beberapa buaya petir yang terbunuh dari tenggorokannya. Sebagian besar buaya petir langsung terpotong menjadi dua. Mouji tidak perlu bertanya untuk mengetahui bahwa sebagian besar buaya petir dibunuh oleh Tuan Abadi. Mouji, kamu baik-baik saja. Yuan Zenyi berlari saat buaya petir itu mundur. Sebelumnya, ia dipisahkan dari Mouji oleh buaya petir, dan bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Aku baik-baik saja, bagaimana dengan Buer? Mouji bertanya dengan cemas. Mouji, kakak Zenyi, aku juga baik-baik saja. Suara Ding Buer terdengar. Seluruh tubuhnya hangus hitam, dan sepertinya tidak mudah baginya untuk mempertahankan hidupnya. Terima kasih banyak kepada dua Tuan Abadi yang telah melindungiku. Melihat Yuan Zenyi dan Ding Buer baik-baik saja, Mouji membungkuk dan berterima kasih kepada Guru Abadi Kin dan wanita berpakaian kuning itu. Wanita berpakaian kuning itu mengangguk, tapi tidak berbicara. Di sisi lain, Master Abadi Kin menatap Mouji sejenak sebelum berkata, penampilanmu tidak buruk. Kamu bisa melamar kamar single. Mouji buru-buru berkata, Terima kasih Guru Abadi, kamarku baik-baik saja. Bahkan Mouji sendiri tidak tahu bagaimana dia menyinggung Saofeng ini. Melawan ahli seperti itu, dia jelas tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Tinggal di satu kamar, jika suatu hari dia disakiti oleh seorang bajingan, dia tidak punya tempat untuk memperbaiki keluhannya. Kin Abadi, Tuan Abadi Mo, Abadi, Tuan Abadi, Saobu tidak akan membiarkannya. Abadi Tuan Abadi, Eh, Abadi, Putra Feng. I, Fu Ting, Master Abadi, Dia, Abadi, Dia Putra, Feng Abadi, Dewa, Kata, Kata. Dia benar-benar sedang membual. Dia telah mengujinya tidak hanya sekali, tapi dua kali. Bukan karena akar rohnya lemah atau tidak berdaya, tetapi karena akar rohnya tidak ada sama sekali. Buaya Mo, Buaya, Pada. Senin pagi, Hei, U, Mo, 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 He, He, Mo. Mo Uji, Tuan Abadi Kin. Mendengar kata-kata Mo Uji, kekecewaan muncul di matanya. Dia menggelengkan kepalanya, berbalik, dan menghilang. Kegigihan Mo Uji membuatnya menjadi bibit yang baik untuk dibudidayakan. Namun, tidak peduli seberapa bagusnya bibit itu, ia harus mampu mengolahnya. Mo Uji tidak memiliki akar spiritual. Ia hanyalah manusia biasa. Tidak peduli seberapa tekunnya ia, ia hanya bisa berhenti di sini. Mata wanita berpakaian kuning itu dipenuhi penyesalan. Lalu, dia pergi. Sao Feng tidak terus mencari masalah dengan Mo Uji. Sebaliknya, dia mengikuti wanita berpakaian kuning itu. Di daya yang berlumuran darah, sudah ada orang-orang yang membersihkan mayat-mayat. Mo Uji memperkirakan setidaknya dua ribu orang tewas kali ini. Begitu banyak yang mati dalam sekali jalan. Jika ini terjadi beberapa kali lagi, lebih dari separuh orang di kapal akan mati sebelum mereka dapat mencapai Chang Luo. Mo Uji akhirnya mengerti mengapa kapal ini tidak melarang orang untuk membalas dendam. Mereka yang selamat secara alami lebih kuat. Mereka yang selamat akan lebih berguna dalam pertarungan melawan monster laut. Dengan kata lain, selain tuan abadi, semua orang bisa mati. Mo Uji, sepertinya lukamu tidak ringan. Setelah Immortal Master Kin dan yang lainnya pergi, Yuan Zhe Nyi berkata. Ia melihat Mo Uji berlumuran darah. Tubuhnya hangus karena sambaran petir. Ia mengira luka Mo Uji serius. Mo Uji tahu bahwa lukanya tidak serius. Itu terutama karena pil penyembuh dari Immortal Master Kin. Dia memberi isyarat kepada Yuan Zhe Nyi dan berkata, Zhe Nyi, mari kita bicara saat kita kembali. Tunggu, bolehkah aku bertanya apakah kamu Mo Uji dari negara bagian Chang Yan? Seorang pria berjubah coklat memanggil Mo Uji. Mo Uji menatap pria berjubah coklat itu dengan heran. Dia tidak mengenali pria ini. Pria berjubah coklat ini sedang memegang buku rekening di tangannya. Dia sepertinya sedang membandingkan sesuatu. Itu benar. Aku Mo Uji. Mo Uji menganggup dan menjawab. Pria berjubah coklat itu melihat buku rekening dan tersenyum. Benar sekali. Aku dari rumah dagang Luohai. Baru saja, kamu membunuh dua buaya petir berkaki enam. Saya yakin akan merepotkan bagi Anda untuk membawanya kemana-mana. Rumah dagang kami bermaksud untuk membelinya. Apakah Anda menginginkan koin emas atau poin kontribusi rumah dagang kami? Apa maksudnya? Mungkinkah buaya petir itu milik siapapun yang membunuhnya? Bukankah mereka milik Tuan Abadi di kapal? Mo Uji segera menyadari. Mengapa Tuan Abadi di kapal peduli dengan buaya petir tingkat rendah ini? Uji, kamu benar-benar membunuh dua buaya petir. Yuan Zhe Nyi menatap Mo Uji dengan heran. Mo Uji mengalahkan pengawal negara Yin Han dalam satu gerakan. Dia tahu bahwa Mo Uji mampu. Namun, tidak peduli seberapa besar dia melebih-lebihkan Mo Uji, dia tidak menyangka Mo Uji akan membunuh dua buaya petir berkaki enam. Mo Uji menganggup, itu benar. Aku memang membunuh dua buaya petir. Setelah itu, Mo Uji menatap pria berjubah coklat itu dan bertanya, Kakak, bolehkah aku bertanya apa arti poin kontribusi Luohai Merchant House? Pria berjubah coklat itu buru-buru berkata, pelanggan rumah dagang Luohai kami dibagi menjadi pelanggan perorangan dan pelanggan tetap. Pelanggan tetap dibagi lagi menjadi lima tingkatan, jingga, hijau, biru, dan ungu. Kartu-kartu ini dapat digunakan untuk mengumpulkan poin kontribusi. Selama Anda telah membeli sesuatu dari Luohai Merchant House kami, Anda dapat mengajukan permohonan kartu oranya. Setelah sejumlah transaksi tertentu, Anda dapat mengupgradenya menjadi green card. Saudara Mo membunuh dua buaya petir. Kami bersedia membelinya seharga 20 ribu koin emas. Jika saudara Mo tidak menginginkan koin emas, kami dapat menawarkan 200 poin kontribusi Luohai Merchant House. Bagi rata-rata orang, 20 ribu koin emas adalah jumlah uang yang sangat besar. Namun, bagi Mouji, itu bukanlah apa-apa. Dia segera bertanya, bolehkah saya bertanya apa gunanya poin kontribusi Luohai Merchant House? Pria berjubah coklat itu tersenyum dan berkata, poin kontribusi rumah dagang Luohai dapat digunakan untuk menukarkan apapun. Selama rumah dagang Luohai memilikinya, Anda dapat menukarkannya. Teknik kultivasi, pil obat, dan bahkan senjata roh dapat diperdagangkan. Saya ingin poin kontribusi. Mouji bahkan tidak perlu menunggu pria berjubah coklat itu menyelesaikan kalimatnya. Begitu mendengar tentang teknik kultivasi, dia tidak ragu untuk memilih poin kontribusi. Setelah mengatakan itu, dia masih ingin melanjutkan dan bertanya, bolehkah saya bertanya berapa poin kontribusi yang dibutuhkan untuk sebuah teknik kultivasi? Pria berjubah coklat itu merenung sejenak sebelum berkata, ini tergantung pada tingkatannya. Teknik budidaya normal hanya membutuhkan beberapa ribu hingga sepuluh ribu poin kontribusi. Beberapa teknik yang lebih baik bahkan mungkin memerlukan lebih dari satu juta poin kontribusi. Mouji menghirup udara dingin. Dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh dua buaya petir, tetapi dia hanya berhasil menukar 200 poin kontribusi. Bahkan jika dia menukar teknik kultivasi terburuknya, itu akan menjadi tugas yang mustahil baginya. Bolehkah aku bertanya bagaimana rumah dagangmu bisa mendapatkan poin kontribusi? Mouji bertanya dengan cemas. Pria berjubah coklat itu menjawab, ada banyak cara. Misalnya, Anda dapat menyerahkan berbagai ramuan spiritual, biji, pil, atau menyelesaikan tugas. Semua ini dapat ditukar dengan poin kontribusi. Setelah menerima 200 poin kontribusi dari rumah pedagang Luohai, Mouji dan Yuan Zengi kembali ke rumah bersama. Mouji menemukan bahwa hanya ada 30 orang yang tersisa di rumah bersama yang dapat menampung 50 orang. Serangan binatang laut telah mengurangi jumlah orang di ruangan itu sebanyak 2 per 5. Suasana di ruangan itu agak mencekam. Setelah Mouji dan Yuan Zengi kembali, hampir semua orang berdiri. Wajah mereka dipenuhi rasa hormat dan kagum. Jelas sekali, mereka tahu kekuatan dan kegilaan Mouji. Untuk dapat membunuh dua binatang petir, selain Tuan Abadi, hanya seniman bela diri yang sangat kuat yang bisa melakukannya. Apa artinya ini? Mouji memandang kerumunan itu dengan curiga. Saudara Mou, apakah kamu benar-benar membunuh dua buaya petir berkaki enam? Tang Boksian yang berbudi luhur bertanya dengan tatapan tidak percaya di matanya. Karena dia memiliki hubungan yang baik dengan Mouji, dia berinisiatif untuk bertanya. Mouji tertawa, aku hanya beruntung. Oh iya, kenapa aku tidak melihat Yuan Ye? Ekspresi Tang Boksian segera berubah menjadi sedih, Yuan Ye tidak akan kembali. Mouji menghela nafas dalam hatinya. Manusia sangat membutuhkan keberuntungan. Dalam hal kecerdasan dan kecepatan, Tang Boksian tidak bisa dibandingkan dengan Yuan Ye. Sekarang Yuan Ye tidak kembali, Tang Boksian aman dan sehat. Awalnya, orang-orang di ruangan itu hanya berdiskusi satu sama lain. Mereka tidak terlalu percaya dengan berita yang dibawa kembali oleh teman sekamar mereka. Sekarang setelah Mouji secara pribadi mengakui bahwa dia telah membunuh dua buaya petir, suasana di ruangan itu kembali tenang. Terima kasih banyak, Kak Mo. Kin Siang Yu, yang sudah berada di dalam tenda, tiba-tiba membuka tenda dan membungkuk pada Mouji. Nada suaranya dipenuhi dengan rasa terima kasih dan rasa hormat. Mouji tahu bahwa dia seharusnya melihat adegan dia merencanakan sesuatu terhadap pria berjubah merah. Dia menganggupkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia tidak perlu khawatir tentang hal itu. Kemudian, dia menoleh ke yang lain dan berkata, Aku akan beristirahat. Semua orang beristirahat. Jika tidak ada yang penting, cobalah untuk tidak membuat suara. Pada saat ini, suara Mouji seperti dekret kekaisaran. Begitu dia membuka mulutnya, semua orang kembali ke tempat masing-masing untuk beristirahat. Ruangan menjadi lebih sunyi dari sebelumnya. Bahkan ketika mereka berbicara, suara mereka menjadi lebih lembut. Semua orang tahu bahwa ini bukan karena jumlah orangnya kurang dari 20 orang, tetapi karena Mouji menyukai keheningan. Tidak diketahui apakah itu karena peringatan Kuaner, atau karena dia tidak menempatkan Mouji di matanya. Saofeng yang dikhawatirkan Mouji tidak datang mencari masalah dengannya. Setelah memahami harga dari teknik budidaya ini, Mouji tidak berencana untuk pergi ke pelelangan lagi. Meski beberapa ratus ribu koin emas yang dimilikinya tampak banyak, itu masih jauh dari cukup untuk membeli teknik kultivasi. Sepanjang jalan, mereka menghadapi beberapa serangan lagi dari binatang laut. Namun, serangan-serangan ini bukan berasal dari buaya petir berkaki enam, dan skala serangannya tidak sebesar itu. Meskipun Mouji belum pernah berkultivasi sebelumnya, ia mampu menembakkan petir tersembunyi di saat bahaya. Meskipun mereka tidak bisa mengatakan bahwa mereka selalu sukses ketika bekerja sama dengan Yuan Zenyi dan yang lainnya, mereka tidak mengalami kerugian besar. Setelah beberapa ronde, mereka berdua telah membunuh cukup banyak binatang laut. Sayangnya, nilai binatang laut ini tidak setinggi buaya petir berkaki enam. Token poin kontribusi orangnya rumah dagang Luohai milik Mouji hanya menambah 50 poin kontribusi. Dua bulan kemudian, ketika hanya ada sekitar 20 orang yang tersisa di rumah bersama Mouji, kapal laut lompat akhirnya tiba di ibu kota kekaisaran Singhan, Changluo. Hampir segera setelah kapal laut lompat merapat, orang-orang di dalam kabin berkerumun keluar. Di saat seperti ini, bahkan gelar master abadi tidak lagi berguna. Setelah ditekan oleh kematian selama dua bulan berturut-turut, dan tidak dapat melihat daratan, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan mereka untuk bergegas ke darat. Untungnya, Tuan Abadi tidak mencoba menghentikan mereka. Meskipun beberapa orang terinjak-injak hingga tewas oleh serbuan orang, tidak ada yang peduli. Hanya dalam waktu setengah dupa, lebih dari separuh kapalnya hilang. Mouji dan Yuan Zhe-nyi tidak menerobos kerumunan. Sebaliknya, mereka menunggu kerumunan bubar sebelum meninggalkan kapal. Mereka sudah berada di Changluo, apa yang harus diperjuangkan? Mouji, kamu tidak perlu mengikutiku. Saat kami sampai di Changluo, Anda bisa berjalan-jalan dengan bebas. Aku ingin tinggal bersama Jising dan berpartisipasi dalam konferensi Gerbang Dewa Musim Semi sebulan lagi. Yuan Zhe-nyi tahu bahwa Mouji tidak memiliki akar spiritual, jadi dia tidak akan mengikutinya ke restoran untuk menunggu konferensi Gerbang Dewa Musim Semi. Memang, Mouji tidak berniat tinggal bersama Yuan Zhe-nyi untuk menemani Jising. Dia ingin mencari tempat tinggal terlebih dahulu, lalu diam-diam menguji akar spiritualnya. Sekarang dia telah membuka tiga meridian, dia tidak yakin apakah dia memiliki akar spiritual. Terlepas dari apakah ia memiliki akar spiritual atau tidak, Mouji bermaksud mencari cara untuk membeli teknik budidaya. Dia ingin melihat apakah itu bisa memandu sumber petir di tubuhnya. Konferensi Gerbang Abadi Musim Semi juga memiliki sejumlah murid pelayan terpilih, jadi Mouji ingin melihatnya. Sekalipun ia tidak memiliki akar spiritual dan tidak dapat menjadi murid sejati, menjadi murid pelayanan bukanlah hal yang buruk. Kalau begitu, mari kita berpisah di sini. Di mana aku ingin menemukanmu. Mouji tahu bahwa Yuan Zhe-nyi tidak akan berkeliaran seperti dia, dan pasti akan memiliki tempat tinggal tetap. Kak Wouji, aku dan Zhe-nyi menginap di restoran tamu jauh. Jika kalian ingin mencari Zhe-nyi, kalian bisa pergi ke sana, Ji Sing yang berdiri di samping berkata dengan wajah penuh senyuman. Selama dua bulan di kapal, dia telah menyaksikan kekuatan Mouji. Di antara banyak pelayan yang menemani tuannya, tidak banyak yang bisa membunuh dua buaya petir berkaki enam sendirian. Jika Mouji memiliki akar spiritual, ia akan menurunkan statusnya untuk berteman dengan Mouji. Sayangnya, tidak peduli seberapa kuat Mouji, tanpa akar spiritual, ia ditakdirkan untuk menjadi manusia fana. Asal dia masuk sekte, dalam satu atau dua tahun, Mouji harus menjadi panutannya. Baginya, bisa tersenyum dan berbicara dengan Mouji sudah merupakan kerendahan hati terbesar yang dapat dikerahkannya. Mouji tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Ji Sing. Sekalipun dia tahu, dia tidak akan peduli. Setelah menyapa Yuan Zenyi, Mouji dengan cepat menghilang ke dalam kerumunan. Terlepas dari apakah itu Yuan Zenyi atau Ding Buer, dia tidak perlu khawatir tentang mereka. Yuan Zenyi punya rencananya sendiri untuk datang ke Rao Zhou. Ding Buer mengikuti di samping Han Ning. Sebelum konferensi Gerbang Dewa Musim Semi berakhir, dia berkesempatan untuk menjadi murid pelayan. Hanya saja dia tidak punya tempat untuk dituju. Meski begitu, Mouji masih dalam suasana hati yang baik. Di Rao Zhou, dia bahkan tidak berani keluar dari rumahnya. Baru sekarang dia benar-benar mendapatkan kembali kebebasannya. Setiap hembusan udara di sini terasa segar bagi Mouji. Menatap kembali ke lautan luas, dia tahu bahwa suatu hari, dia akan kembali. Chang Luo, ibu kota kekaisaran Sing Han. Bahkan sebelum Mouji memasuki Chang Luo, dia bisa merasakan aura yang berkembang dan mulia. Beberapa jalan batu biru yang luas berjejer berdampingan. Dari jauh tampak seperti naga hijau panjang. Setiap jalan dipenuhi orang. Ibu kota negara bagian Cheng Yu, Rao Zhou, dianggap makmur, tetapi dibandingkan dengan Chang Luo, kota ini hanyalah sebuah kota kecil. Menara kota yang megah dan gerbang kota yang luas menyalakan api di hati Mouji. Ini adalah tempat untuk menciptakan pemandangan yang megah. Mungkin inilah alasan mengapa semua orang ingin datang ke ibu kota. Mouji mempercepat langkahnya dan mengikuti kerumunan di sepanjang jalan lebar berwarna biru menuju kota Chang Luo. Terima kasih telah menonton!